Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita nasibat kamu dalam pembelajaran tematik Tema 2 sur tema 1 Sebelum kita memulai pembelajaran mari kita membaca basmata bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Amin Ya, pembelajaran tema 2 tentang kegemaranku Sur tema 1 gemar berolahraga Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini Yang pertama, setelah memperhatikan video pembelajaran Pesta didik dapat menyebutkan alat yang dapat digunakan dalam berolahraga Yang kedua, setelah memperhatikan video pembelajaran Pesta didik dapat menyebutkan jumlah pemain olahraga basket Dan yang ketiga, setelah memperhatikan video pembelajaran Pesta didik dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan matematika Ya, kita akan belajar materi yang pertama tentang olahraga Ya, dulu teman-teman sudah menyampaikan bahwasannya sebelum kita berolahraga Kita harus melakukan pemanasan terlebih dan biar kapah Biar badan kita tidak kapu Otot-tot-tot kita menjadi lemas sebelum berolahraga Karena setelah melakukan pemanasan Ya, guru komain sudah menjelaskan bahwasannya jenis olahraga itu banyak sekali Sekarang guru akan menambahkan contoh lain dari olahraga Ini ada olahraga karate Siapa yang suka karate? Ini ada tenis meja Ini ada tolak peluru Ini ada lompat jauh Dan ini ada lompat gawang Atau kalian suka olahraga yang lainnya? Ya, selain berolahraga Kita juga belajar bermain simpai Simpai itu adalah benda atau alat yang dapat digunakan untuk berolahraga atau menari Ini contohnya Dayu bermain simpai Nah, bagaimana caranya guru dalam bermain simpai? Ya, caranya yang pertama adalah simpai diayun ke atas kepala Simpai diputar di atas kepala Pinggang digerakkan searah putaran simpai Nanti kalian yang di rumah punya simpai bisa dilakukan ya Melakukan gerakan bermain simpai Ya, ternyata Kalau Dayu tadi suka bermain simpai Sekarang Lani suka berolahraga basket Ya, Lani suka berolahraga basket Satu tim terdiri atas lima pemain Mereka saling bekerjasama Memasukkan bola ke keranjang lawan Ada dua tim dalam pertandingan Mereka bermain membela timnya masing-masing Saling bertanding dalam permainan Yang menang tidak boleh sombong Yang kalah tidak boleh bersedih Karena dalam suatu permainan Pasti ada yang kalah dan ada yang menang Ini contohnya timnya Lani melawan timnya Ido Jumlah pemainnya ada lima Yang dua masih di belakang tidak kelihatan ya Ya, itu contoh kegiatannya Nah, sekarang kita belajar penjumlah soal cerita Guru, aku membacakan soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan Yang pertama, perhatikan anak-anak Lani Lani diberi tugas merotikan bola Sekarang kita bantu Lani ya Menghitung bolanya ya Yang pertama ini ada satu bola Yang di keranjang dua ada enam bola Jadi, satu ditambah enam Satu ditambah enam itu Satu dan enam Bilangan yang besar berapa? Ya, atau angka yang besar berapa? Ya, angka yang besar itu angka enam Enamnya kita simpan Nah, yang kecil satu Satunya gitu Kita letakkan di jari Nah, jadi enamnya disimpan Kalau penjumlahan itu maju Jadi, enam tambah satu jadinya tujuh Satu tambah enam itu sama dengan enam tambah satu Hasilnya sama tujuh Yang kedua, Dayu mengkoleksi kacamata renang Sejak teka Nah, sekarang kita bantu Dayu menghitung kacamatanya Yang pertama ada delapan kacamata Yang kedua ada dua kacamata Jadi, delapan ditambah dua Jadi, delapannya disimpan Duanya di jari Hitung maju Habis delapan berapa? Sembilan Sepul Jadi, kacamata Dayu Jumlahnya ada sepul Sepul Nah, sekarang tugas kalian adalah Menulis evaluasi Ditulis di buku tematik Yang bersantuk kuning Tulis dari hari Selasa Tanggal 4, 28, 2020 Tulis evaluasi Yang pertama Olahraga membuat jangkul kita Menjadi apa ya? Nah, yang kedua Satu tem basket Terdiri dari berapa orang? Dan yang tiga Benny membeli lima bola tenis meja Siti juga membeli Lima bola tenis meja Berapa jumlah bola tenis meja yang dibeli Benny dan Siti? Nah, kalian tulis ya Dan kerjakan Semangat Kalian pasti bisa Ya, cukup pembelajaran Hari kita hari ini Sebelum buku akhiri Mari kita membaca Anggara bersama-sama Alhamdulillah Yirrabi Lama Amin Besanya buru Tetap semua belajar di rumah Belajar dengan semangat Rajin sholat Jangan lupa Muraja'ah Ya, buku akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih